Intro Pemirsa, untuk meningkatkan kualitas batik di Kabupaten Blitar, Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, menggelar acara pelatihan bimbingan teknis di Yogyakarta bagi para pengrajin batik, di mana di hari pertama ini selain dilakukan pembukaan, juga diberikan materi kepada para pengrajin batik. Lalu seperti apakah berlangsungnya acara tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, tahun ini kembali bekerja sama dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta untuk menggelar pelatihan bimbingan teknis kerajinan dan batik, di mana kegiatan dilaksanakan selama 5 hari, yakni sejak tanggal 23 hingga 27 Juli 2018. Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standarisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik. Pelatihan batik yang kita laksanakan di Balai Besar pelatihan kerajinan dan batik di Yogyakarta, selama 5 hari, Senin sampai dengan hari Jumat ini, ini maksud kami adalah meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas dari batik Kabupaten Blitar. Karena apa? Kita ketahui bersama bahwa tumbuhnya pengrajin batik di Kabupaten Blitar itu semakin berkembang dan para pengrajin batik ini sangat memerlukan pengetahuan, tambahan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan produk usaha para pengrajin batik. Pelatihan bimbingan teknis kerajinan dan batik ini diikuti oleh para pengrajin batik di Kabupaten Blitar. Selain diikuti oleh para pengrajin batik Kabupaten Blitar, acara pun dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Kabak Perekonomian dan Pembangunan Pemkap Blitar, Ketua Asosiasi Batik Kabupaten Blitar, Kabit Pengembangan Jasa Teknik Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, serta tamu undangan lainnya. Musik Ada satu niat dari Bapak Bapak Bupaten, bahwa kita menginginkan satu khas Blitar di Kabupaten Blitar yang sampai saat ini belum terunjuk. Jadi khasnya Blitar itu bagaimana sini? Jadi kita ngobrol dengan Ibu Kepala Bidang, kami, Pulis, kita ini belum menentukan, belum bisa menentukan. Kali tidak, teman-teman di sini adalah kreator, kreasi. Tadi, eh, macam-macam, bagus-bagus, saya pulis ini. Beli bingung, mana yang bagus, mana yang nanti dijadikan satu ikon tadi, apa yang kita cekas, itu belum. Makanya pulis tadi, kita ngobrol-ngobrol, katakan, coba sih kita lombakan, atau apa pula, yang penilainya adalah, emang dari budayawan, dari tercinta, hati, atau apapun lah, sebutan dari senior-senior hati. Dan nantinya, dari, ini perwakilan 22 kecamatan itu ya, 22 kecamatan menampilkan detek dari penilai-penilai yang kita anggap mumpuni itu, menentukan, ini loh, yang pantas menjadi ciri khas bagi kabatan kita, begitu ya. Nah, sementara ini, oleh Pak Dikyo, bagus-bagus beliau ini, asli bagus-bagus, tapi bingung, mana yang menjadi ciri khas kabatan kita. Maka dari itu, persiapan ke arah situ, salah-salahnya hari ini, Pak. Karena, terus terang aja, kalau memang sudah ditentukan, ini loh, ciri khas, tadi belitar, maka tidak satu-dua, hari ini, Pak. Begai negeri itu, kurang lebih 13 ribu. Lah, ini siap gak, ambil ya? Apakah itu pakai, apa, cam? Itu ya, barangkali bisa sedikit, kami sampaikan, Pak. Mohon, sudi relanya membantu kami selama tujuh hari, lima hari, untuk menambah ilmu, kami semua, nanti kita bawa, kita. Kabak Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Blitar mengatakan, bahwa dengan pelatihan ini, Pemka Blitar ingin semakin meningkatkan kualitas batiknya dengan menguatkan makna dari batik yang dibuat. Kami, untuk tahun ini, kemarin, kalau tidak salah, sudah diumumkan, dipromosikan, ada festival batik. Saya yang tidak percaya pelakunya dia ini, ini, ini. Benar, Pak Ika? Pelakunya kan, Pak Ika dan kawan-kawan, kan? Benar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kemarin saya sudah lapor ke Pak Seda, bahwa saya mau ke Jujia, Pak. Saya ingin melihat para pembangunan ini belajar lagi. Kami tidak menginginkan belajar, hanya sekedar belajar, tidak ada nilai plus-nya. Karena ini menggunakan dananya cukai, Pak. Dana bagilah hasil cukai, hasil tebangkong. Jadi, DBH-JHT itu dari kerokok-kerokok. Di sini ada yang kerokok? Tidak ada yang belas. Di sini enggak ada, kalau di luar enggak tahu. Tapi yang jelas, ini akhirnya penyumbang pajak kerokok untuk masyarakat. Salah satu di antara kegiatannya itu diperolehkan untuk meningkatkan, meningkatkan kegiatan, kewajinan, dan sebagainya untuk masyarakat. Cuman, kami menginginkan dari pemerintah Kabupaten Rintal, batik itu tidak hanya sekedar batik, misalnya gambarnya seperti ini. Kita ingin tahu, maknanya itu apa? Filosofi yang ada di dalamnya itu seperti apa dikaitkan dengan budaya yang ada di kita. Kami mohon untuk bimbingan itu, Pak. Selamat pulang hari. Kami juga ingin ada jam-jam khusus untuk brainstorming, berdiskusi tentang masalah itu. Sehingga ketika mereka pulang, nanti ketika festival batik bisa disukurkan kepada para pemangku kepentingan, termasuk Pak Bupati, untuk dinilai kira-kira, misalnya ada lima konsep untuk batik kasus juta. Bersambung... 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 Terima kasih.